Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemuan NEO Karo Akunia Amri Vlog Nah, di video kali ini saya mau ajak teman-teman untuk bikin cemilan lagi ya teman-teman ya Hari ini saya mau bikin cemilan ala-ala Taiwan Chong Yobing Dari bahan yang sangat sederhana dan cara membuatnya sangat mudah, gampang, simple banget ya teman-teman ya Ini rasanya enak, mantep banget Cocok untuk ide jualan, untuk teman ngopi, teman ngetek di pagi hari dan sore hari Rasanya enak banget ya Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya Ayo disimak, ditonton terus videonya sampai selesai Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel saya Jangan lupa di subscribe, komen, share Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba Ini rasanya mantep banget, enak banget, wangi banget, saya mau coba esat Bismillahirrahmanirrahim Hmm, gurih banget ya Wangi daun bawangnya Cuma dengan dua bahan saja, menjadi cemilan yang sangat enak, mantep Cocok untuk ide jualan juga di Indonesia juga bisa ya teman-teman ya Mantep, rasanya enak banget, selamat mencoba Nah, langkah pertama yang harus kita siapkan Sekarang kita siapkan tepung terigu ya Saya disini pakai sepuluh sendok ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, elapan, sembilan, sembilan, sepuluh ya Saya mau tambah satu, dua lagi ya Jadi, dua belas sendok ya teman-teman ya Sesuai selera, teman-teman mau bikin seberapa banyak Jadi, teribunya bisa ditambahin lagi Terus disini ditambahkan satu sendok garam Terus disini diaduk-aduk Terus disini diaduk-aduk Tambahkan air sedikit semis sedikit ya Ini air hangat Dibualkan dulu Nah, ini sudah seperti ini sekarang saya mau ulenin pakai tangan ya temen-temen ya tanganku udah cuci bersih ya temen-temen ya jangan khawatir setiap saya mau masak apa-apa tanganku udah cuci bersih tapi jangan khawatir nah di ulenin seperti ini sampai kalis tercampur rata nah setelah tercampur rata seperti ini tambahkan minyak goreng kira-kira 1 atau 2 sendok saya gak pakai takaran ya cuma di ira-ira lalu di olenin lagi sampai semuanya tercampur rata rata seperti ini lalu kita diamkan tutup kira-kira 10 menit nanti digulenin lagi yang kedua kalinya ya temen-temen ya seperti ini ya sekarang ditutup pakai kain bersih lap bersih diamkan 10 menit nah sambil menunggu itu adonannya kalis sekarang kita lanjut siapkan daun bawang yang udah tak iris-iris terus tambahkan 1 sendok barang juga ya nah diulet-ulet penuh dicampur-campur biar ada asin-asin gurihnya ya nah sudah ya cukup langkah selanjutnya sekarang kita siapkan tepung terigu untuk bahan perekat disini mau pakai 3 sendok nanti kalau kurang bisa tambah lagi ya karena saya bikinnya gak banyak terus disini tambahkan minyak minyak goreng diaduk-aduk seperti ini sampai semuanya tercampur rata dan ini nanti bisa buat jadi perekat adonannya ya nah ini minyaknya kurang ya bisa tambahkan lagi ini ya teman-temannya tambahkan lagi minyak gorengnya karena terlalu kental oke sudah seperti ini tetap nah sekarang kita lanjutkan ke langkah-langkah selanjutnya jangan lupa ditonton terus ya kita dipilihkan lagi sebentar sebelum kita pipihkan dan kita kasih daun bawangnya kita kasih tepung dulu di ininya biar gak lengket satu lengket sebentar disini sekarang kita bagi menjadi tiga bagian ya terus yang ini kita pipihkan hasilkan juga kita kasih perekatnya ini ya ini minyak dari 5 ribu tadi ya sampai rata lanjut kita tambahkan daun bawangnya ini nanti dibagi tiga ya jadi bisa dihira-hira sekarang kita ini ya bentuk seperti ini ya di gunung seperti ini setiap lagi tidak lengket ya nah setelah digulung seperti ini kita potong jadi tiga bagian seperti ini gulung seperti ini bisa kita pipihkan seperti ini kalau ingin bentuknya hasilnya lebar teman-teman bisa pikirnya agak besar jadi hasilnya nanti lebar ya rasa ini pikirnya yang sedang seperti ini ya pakai pikir apa namanya potongnya kecil-kecil ya nah seperti ini hasilnya seperti ini ya lakukan semuanya sampai selesai ini tarik gulung seperti ini dipipikan seperti ini pakai tangan juga bisa doang daunnya kuat juga gak apa-apa ya teman-teman ya seperti ini gak apa-apa nah ini seperti ini ini rasanya nanti enak banget wangi banget nah ini teman-teman ya hasilnya setelah dipipihkan menjadi 9 biji ini lumayan banyak banget ini bisa bersarapan 2-3 hari ya teman-teman ya mantep banget nah sekarang kita lanjut cara menggorengnya ya let's go sekarang siap goreng ya ini minyaknya gak terlalu banyak ya gak terlalu banyak seperti ini aja minyaknya panas-panas baru di ceplungkan ya cara masaknya cara gorengnya cara bikinnya sangat mudah gak mau simpel banget sekarang tinggal masukkan apinya jangan terlalu besar sedang saja saya mau goreng 4 ya nah pas ini jadi kayak bisa merupas kayak kupu gitu loh ya teman-teman ya ini enak banget kuri banget wah wangi daun bawangnya udah mulai kecium minyaknya sampai ini meresap ya sampai lagi sedikit nah ini sisanya saya memasukkan pulpas ya saya memasukkan 4 saja ya dan lepas biar kita freezer ya masuk freezer warnanya cantik ya seperti ini dibolak-larik biar matangnya merata nah ini sudah matang ya siap diangkat ini juga gak minyak ya teman-teman ya karena minyaknya kan juga gak banyak diangkat tinggal siap ah diang-teman diang-teman